Pabrikan berlogo T akhirnya menghadirkan mobil listrik, Toyota Kijang Innova EVD EMS 2022. Mobil tersebut hadir dengan spesifikasi yang unik. Jika melihat secara kasat mata, Innova versi elektrik ini tidak jauh beda dengan model lama. Cuma ada sedikit ubahan. Sebut saja di bagian paras, grill kini lebih tertutup. Kemudian muncul logo Toyota beraksen biru. Dari samping, tidak ada ubahan yang berarti. Paling juga kehadiran stiker atau livery biru di bodinya. Sementara felt dan ban, sepertinya emsi serupa dengan model Innova konvensional. Lalu di sektor belakang, masih sama. Hanya saja kalau dilihat secara detail, ngalpotnya hilang. Di bagian kolong, pun ada baterai dengan ukuran cukup besar yang menggantikan posisi ban seret. Kalau melihat spesifikasi interior Toyota Kijang Innova EV, tidaklah istimewa. Masih banyak kesamaan dengan Innova dengan bahan bakar minyak, namun ada beberapa ubahan. Sebut saja warna jok dibuat cerah. Di bagian dashboard, juga tidak beda dengan Innova lama. Hanya saja ada ubahan di sektor transmisi. Spesifikasi Toyota Kijang Innova EV tidak pakai tuas transmisi, melainkan menggunakan tombol. Ada 4 tombol transmisi di Innova versi listrik, D, B, N, dan R. Huruf B berarti brake. Kalau di mobil hybrid Toyota maka berfungsi meningkatkan engine brake agar pengisian baterai secara otomatis lebih maksimal. Mobil ini masih konsep dan untuk studi, tapi kami buat khusus untuk pameran, bagian kaca harus terang. Jadi pengunjung bisa melihat secara jelas interiornya, kata Head of Public Relation PT Toyota Astra Motor, TAM. Walau, ketika mau masuk atau buka pintu untuk melihat spesifikasi Toyota Kijang Innova EV secara detail, tidak diperbolehkan. Sekali lagi, hal ini dikarenakan masih mobil konsep. Lalu kapan kira-kira Innova listrik dijual di Indonesia? Pihak Toyota belum mau mengungkapkan secara detail. Satu yang pasti, Toyota bakal menghadirkan produk hybrid versi lokal pada akhir 2022. Kemungkinannya adalah Innova Hybrid. Nah itulah review singkat seputar Toyota Kijang Innova Hybrid, terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!